penyelitian buaya kemudian yang kedua kami sama-sama orang Indonesia kalau bahasa agamanya ukua watwaniya, bersaudara karena sebangsa ke tanah air yang kedua ukua insania, bersaudara karena sama-sama manusia lalu kemudian dimanapun kita lahir lalu setelah dewasa dalam ajaran agama saya diajarkan untuk mencari untuk meneliti dikasih Tuhan akal untuk berpikir lalu kemudian dalam surat dalam Quran itu ada namanya surat Al-Mu'l-Tahana ayat 8 isinya kalau orang yang berbeda agama denganmu itu tidak mengusirmu dari kampung kalamanmu tidak menghuruhmu tidak memerangimu tidak mengusirmu maka kau balas dia dengan luah berbuat baiklah angkau kepada dia dan bersikap adillah kekau oleh sebab itu ketika abang menawarkan Bepopi Joni dialog saya merasa saya perlu merespon saya merasa perlu menjawab jadi ini sebagai jawaban saya mudah-mudahan silaturahir kita tetap terjalin insya Allah kemudian ini saya saya biasanya dialog itu tidak menulis pertanyaan Pak Hormat tapi malam ini saya khawatir salang ngomong jadi saya sering oke Pak Sohmat ini kan sudah banyak fansnya jadi apapun yang diucapkan itu sering bisa kadang-kadang sensitif itu bisa mengandung peroran kontra terutama yang berbeda agama seperti mungkin saya juga ikutin ada peroran kontra sebelumnya tapi saya tidak mau membahas itu tapi dengan peranan Pak Sohmat yang sudah banyak fansnya itu ya saya juga menyarankan agar lebih lembut lebih akomodatif gitu loh terhadap yang juga beda agama sehingga lebih banyak fansnya nanti begini Bang Otman saya ini dari kecil bertetangga berkawan datang ke rumah bertamu dengan orang berbeda agama karena saya di semata utara pabupaten asahan sisaran jadi satu gang itu macam-macam agamanya lalu kemudian setelah saya belajar agama saya ceramah kenapa itu ada yang tampil keluar di tengah tanah lapang ada di stadion jadi bisa dengar ceramah saya satu perkata ada pun yang dipiralkan orang itu itu konteknya pertama dalam masjid sholat subuh menjawab pertanyaan orang dan itu sudah kira-kira 4, 5 atau 6 tahun tapi namanya saya ingat di dalam masjid tidak untuk publik menjawab pertanyaan orang jadi itu perlu saya jelaskan kronologisnya karena kita video ini kadang dipotong-potong saya ingin menjawab bahas itu bagaimana bang Osman juga saya ingin membahas itu saya kira-kira saya kira-kira saya kira-kira terkait tentang saya lihat bang Osman mencuci obat pakai detergent kemudian pakai masker kemudian meloklon diri itu sebetulnya bang sedang mengajak apa dan gimana sebetulnya sikap terhadap corona ini saya saya tiap malam itu selalu nonton TV-TV luar negeri saya nonton CNN internasional saya nonton berbagai TV luar negeri saya melihat seperti di Amerika sudah hampir 120 ribu orang meninggal sehingga saya percaya sehingga saya percaya bahwa tidak mungkin 120 ribu orang meninggal hanya karena apa percikan ludah pasti ada cara lain yang yang membuat orang begitu banyak yaitu antara lain melalui cara yang dari nafas dari si yang positif itulah membuat saya jadi parno sehingga mestrah hati-hati itu sebenarnya karena saya terlalu banyak saya nonton semua kejadian di Brazil di Itali di Amerika di Amerika sekarang sudah hampir 120 ribu nggak mungkin 120 ribu itu kena percikan ludah pasti perkenalannya itu pasti di luar selain ludah pasti ada itu makanya saya apa boleh buat di rumah saya itu hampir di semua sudut ada sanitizer ada semprotan udah nggak tahu udah kayak parno gitu sekarang belum beraktivitas normal mati di rumah justru dunia terbalik karena dengan corona ini mau tidak mau kan orang harus mencari loyang terbaik kan banyak perbankan yang setiap hari barusan sebelum sebelum zoom dengan bapak pak ustad barusan saya dengan direksi bank ini bank ini justru saya panen pekerjaan karena waktu krisis moneter tahun 98 seperti saya lah lawyer yang paling dapat rejeki waktu krisis 98 bahkan saya dulu saya 20 tahun disitulah saya dekat sama keluarganya Prabowo hasil perusahaannya Prabowo semua saya menyelamatkan dari kepali dan waktu krisis moneter tahun 98 makanya sampai sekarang si Lato Rami sama keluarga Prabowo sama hasil tetap berjalan dan sekarang ini pun dengan dengan adanya krisis moneter krisis apa ini krisis corona berakibat kepada banyak transaksi menjadi terganggu akhirnya butuh pengantara jadi saya sekarang kerja di rumah kantor saya kan jadi anak buah saya di rumah aku egois melindungi diri di rumah jadi OB OB yang selalu kirim dokumen kirim dokumen kirim dokumen dan kalau ada meeting saya gak mau selalu pakai zoom tapi kalau sidang anak buah yang perang saya kontrol dari kantor jadi supervisi pak dan endorse juga banyak banget mungkin bapak bisa ustaz bisa lihat ingin saya berbagai makan sebagian besar malah ibu-ibu ibu-ibu minta di endorse karena memang mata pencah hariannya sudah tidak ada minta agar makanannya dia buka restoran agar terlaku memang supervisi ya terkait tadi abang Adam menyebut pilot kenapa abang disebut raja raja pilot waktu krisis moneter tahun 98 saya lah yang menangani pertama kepailitan di pengadilan niaga dan pada saat itu hampir semua perkara kepailitan saya yang pegang hampir termasuk PT Kiani Kertas punya Pak Prabowo juga saya yang belak lolos dari kepailitan itu disitu saya dapat ratusan miliar rupiah ya ratusan miliar rupiah karena karena memang waktu itu kan dolar hampir 20 ribu 20 ribu dan ini pun dengan corona ini ini bakal menggilangi perkara tapi belum sekarang orang-orang debitur-debitur para konglomerat masih sebagian besar masih sembunyi di Singapura nanti begitu mulailah mulailah terjadi perkara karena banyak kontrak yang tertutus saya panen lagi panen lagi begitu artinya apa kualitas akan selalu dicari orang saya 20 tahun Pak join sama dokter nono anak makarim harpa bapaknya nadim makarim yang menteri pendidikan dulu nadim makarim itu saya 20 tahun di makarim saya 4 tahun di Australia dengan pengacaranya 700 orang seperti saya bilang tadi itu membuat saya menjadi out of the box apapun persoalan fisis otomatis dari otak saya itu dalam bahasa Inggris sudah otomatis lancar akhirnya dalam musim corona ini akhirnya orang akan mencari orang mencari kira-kira begitu sombong dikit boleh Pak Ustadz ya Australia Bang Lukman Bang Kortman Australia berapa orang-orang lagu Boti yang sampai ke Sydney kok tahu lagu Boti lagu Boti yang sampai ke Sydney ya ada satu dua tapi yang saya itu di sana bergabung dengan kantor pengacara di Sydney yang pengacaranya 700 orang seperti yang Pak Ustadz lihat di TV-TV itu dimana kalau Pak Ustadz lihat di TV-TV pengacara-pengacara bule itu bersidang dulu kerja saya di situ ikut mengantar pengacara-pengacara bule itu pakai wik ke sidang dorong bukunya saya nonton berhari-hari bersidang dan saya belajar di bahasa Inggris hukumnya akhirnya akhirnya bahasa Inggris hukum itu kan tidak bisa dapat dari guru les itu yang membuat saya menjadi benar-benar otaknya itu legal mind seterus kalau dijawab berapa saya cuma satu orang lagu bodi ada di sini orang banyak melihat abang bukan lagu bodinya orang melihat abang Lamborghininya orang melihat abang cincin cincin berliannya banyak banyak orang melihat setelah sukses sampai ada anak ospek kuliah itu dia tulis kita-kita jadi jadi 5 poin kalau dibatasi 5 poin setiap sukses supaya anak muda ini jangan jadi pemimpi dia mesti belajar juga kerja kerasnya 5 poin bisa abang ringkas satu harus jelas tujuannya dulu kalau kalau sukses kita harus jelas tujuannya dulu karena kita tidak mungkin sampai ke tujuan kalau kita gak tahu yang kedua adalah nyali nyali adalah salah satu fokus penting modal sukses tanpa ada keberanian akan susah sukses yang ketiga adalah kalau seperti kata si pendiri facebook ya persisten persisten ya persisten artinya ke ngotok gitulah ngotok ngotok terus menerus ya yang keempat tentu kerja keras yang keempat kerja keras yang kelima adalah bersosial sosialize mengenal membina relasi itulah lima inti pokok dari yang saya terapkan selama ini yang dulu tidak ada rasa sekarang jadi rasa percaya diri jujur aja pak ustad saya memakai berlian ini bukan untuk pamer tapi saya datang ke tempat rapat dengan gasi mahal semua orang tahu bermerek dengan cincin berlian yang kadang satu berlian ini 6 miliar orang kita itu menjadi apa namanya itu self-confidence convincing ya orang bule itu pak saya kan paling sering bertarung sama orang bule orang bule itu suka enggak rendah sama orang Indonesia karena dianggap ini masih butuh tapi begitu kita masuk ruangan dari mulai sepatunya putih atau mereknya gasinya dia tahu mereknya adanya di samselize di hollywood adanya di milan dia langsung simpatik artinya pak orang yang berkualitas pakaiannya seperti itu berarti otaknya juga berkualitas itu bukan untuk pamer tetapi adalah bagian dari profesi untuk tampil pede itu yang mesti anak-anakmu sudah ditahu Bang Hortman apa 5 poin tadi dari mulai tujuannya jelas bernyali ngotot kerja tetap sosialnya baik kemudian tujuan dari gaya itu pun punya tujuan bukan secedar ingin terima kasih Terima kasih.